Halo updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya, Aulia Rahmawati. Inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, baklautan, banjir rendam terminal kota Sukabumi. Hujan deras sejak selasa siang, 9 November 2021 mengakibatkan banjir di jalan lingkar selatan, tepatnya di depan terminal tipe C kota Sukabumi. Kondisi tersebut sempat dibagikan akun Instagram atmovifujian lewat rekaman video saat melintas di sekitar lokasi. Dihubungi sukabumiupdate.com, Kepala Terminal Tipe A, Kiai Haji Ahmad Sanusi kota Sukabumi, Yuki Rahmat Yunus mengatakan banjir tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di depan terminal tipe C. Sebagai informasi, jarak antara terminal tipe A dan tipe C cukup berdekatan alias masih satu kompleks. Dalam rekaman video yang dibagikan warganet atmovifujian, banjir tersebut tampak merendam pintu masuk terminal dan terlihat seperti luapan air laut. Di informasikan terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi Imran Wardani mengatakan, ketinggian air biasanya mencapai kurang lebih 40 cm. Ia menambahkan banjir tersebut juga disebabkan luapan drainase di depan pintu masuk terminal. Berita kedua, Gergaji Mesin menjadi senjata tawuran pelajar di Ciracap, Sukabumi. Seksi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Ciracap bersama warga mengamankan seorang pelajar dan senjata tajam berupa bekas potongan Gergaji Mesin di lapangan Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Kamis 9 November 2021 sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ciracap, Tuba mengatakan, bekas potongan Gergaji Mesin sebanyak 3 buah tersebut berukuran kurang lebih 75 hingga 85 cm. Mereka diduga akan menyerang salah satu pelajar di salah satu SMA di Ciracap yang berdomisili di Cikangkung. Mereka yang dimaksud Tuba adalah rombongan pelajar sekitar 10 orang yang saat itu mengenakan seragam dan kaos olahraga salah satu SMK di Surade. Para siswa tersebut berlarian saat melihat petugas, namun salah satunya berhasil diamankan. Pelajar yang diamankan ini semulanya mengaku akan menyelesaikan masalah. Pihak Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ciracap pun telah menghubungi pihak salah satu SMK di Surade dan orang tua pelajar yang diamankan. Pelajar tersebut pun mengakui senjata tajam bekas potongan Gergaji itu memang dibawa temannya. Berita ketiga, lewat kuburan, kurir dibegal di Parakan Salak, Sukabumi. Seorang kurir menjadi korban begal saat bekerja mengantar paket di Sukabumi. Dengan membawa senjata tajam, para pelaku merampas tas berisi uang sebesar 4 juta dari korban. Kejadian pembegalan ini dialami Dedit Heriwendi 25 tahun saat melintas tepat di pemakaman umum atau kuburan di kampung Cisarandi, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 10 November 2021 malam. Selamat menyatakan korban tidak melihat wajah pelaku karena pelaku menggunakan helm dan masker ditambah lokasi kejadian yang gelap. Hanya saja korban melihat pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Fiction warna putih dan Yamaha Vino. Berita keempat, ada 24 ekor macan tutul di Gunung Gede Pangrango? Ini faktanya. Hasil monitoring terbaru diperkirakan ada 24 ekor atau individu macan tutul Jawa, penghuni kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bersama dengan Conservation International Indonesia melakukan monitoring populasi macan tutul Jawa dengan menggunakan kamera trap di seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Macan tutul Jawa sendiri merupakan satwa karnivora endemik dan salah satu top predator di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang kondisi habitat dan populasinya terus dipantau. Status konservasi macan tutul Jawa dievaluasikan sebagai spesies terancam punah dalam UUCN Red List pada tahun 2021 dan didaptarkan dalam situs Avan Dix I sejak tahun 1978. Satwa dilindungi ini dicantumkan dalam Undang-Undang KSDAE No. 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018. Mengutip portal resmi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menentukan lokasi penempatan kamera trap ini didasarkan pada laporan perjumpaan satwa dan hasil analisis kesesuaian habitat yang diolah dengan aplikasi Mekshen. Berita kelima, dua bocah terjebak di dalam kamar, 140 rumah di kota Sukabumi kebanjiran. BPBD mencatat ada 140 rumah di kota Sukabumi yang kebanjiran dampak hujan deras hari Selasa 9 November 2021. Banjir juga sempat membuat dua anak kecil di Balandongan Baros sempat terjebak banjir di dalam kamar, sebelum akhirnya diselamatkan petugas evakuasi. Penyelamatan dua anak kecil ini dilakukan relawan PMI Kota Sukabumi. Tim gabungan termasuk perahu karet PMI disiagakan untuk membantu warga terdampak banjir jalan lingkar selatan, tepatnya di kawasan terminal Kota Sukabumi, pada Selasa 9 November 2021 sore. Kepala Markas PMI Kota Sukabumi, Jaini menerjunkan 10 relawan untuk membantu penanganan banjir yang ada di kawasan terminal Kota Sukabumi. Lanjut kata Jaini, dalam penanganan warga yang terdampak banjir, relawannya menyelamatkan dua anak kecil yang terjebak banjir di dalam rumahnya. Keduanya sempat terjebak di dalam rumah selama beberapa jam, hingga akhirnya dievakuasi dengan selamat oleh petugas. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Imran Wardani mengatakan banjir di terminal dan kawasan sekitarnya berdampak pada arus lalu lintas dan pemukiman warga di sekitarnya. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, Youtube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya, Aulia Rahmawati. Sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya. Terima kasih telah menonton!